Halo guys, David sini, dan saya baru aja beli Palm Phone. Ini HP super kecil yang harganya 1,5 jutaan. Mayan! Dulu kita juga pernah nyobain HP yang super kecil juga, namanya Unihertz Atom. Tapi harganya mehong ya, 5 jutaan. Yang ini sejutaan aja. Fitur-fiturnya juga menggoda banget, udah tahan air debu, bodinya dari kaca, katanya bisa buat main game juga, nanti kita coba tes. Sayangnya HP ini bukan barang resmi Indonesia ya, jadi saya nggak bisa ngejamin soal sinyal garansi gitu-gitu. Ada resiko sendirilah. Kalau mau yang pasti, beli HP resmi aja, dan belinya di toko yang ada label official store di Tokopedia, biar lebih terjamin lagi. Apalagi ada flash sale sampe 90% dan cashback dari banyak brand populer. Buat buktiin, langsung aja cek serbu official store di Tokopedia, pake link di bawah. Kalau Palm Phone ini buat menuhin rasa penasaran aja ya, walaupun umur barangnya udah lumayan tua sih, launchingnya ini udah dari 2018, tapi sampe sekarang websitenya masih jalan terus. Langsung kita buka aja kotaknya yang ukurannya kecil banget sih, pas nyampe saya kirain ini TWS ya, pas masih dibungkus kardus gitu, ternyata ini HP, saya lupa pesen HP yang kecil banget. Tulisannya Palm, ini simple banget, kalau lihat depannya gini mirip kayak iPhone sih, tapi nggak ada buletan. Terus di sini IMEI-IME gituan, bagian kanan kirinya, mirip kayak kotak iPhone yang juga nampilin bagian kanan kirinya dulu. Duh, saya inget saya gitu ya, ada ya. Di dalamnya ada tulisan palm, palm atau sebenarnya telapak tangan kali ya. Ini simple banget. Wow! Mantap ini kecil banget, kecil banget. Wuuuh! Enteng banget lagi. Nanti saya bakal coba lebih mendalami HPnya, kita coba lihat kelengkapannya dulu. Itu udah menarik banget sih, udah kayak mainan gitu, dari bobotnya aja. Tadi pas angkat, ini kok kayak nggak ada isinya, tapi ya itu HP beneran. Ini ada palm, ya wuuuh! Langsung disambut oleh Step Curry. Curry? 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 Curry ya? Itu yang seneng basket, salahin dia kalau salah. Ini BA-nya, brand ambasadornya, dan pas saya baca-baca, dia juga jadi pemegang saham buat itu ya, buat si palm phone, ini dia pamerin kalau dia segede dompet doang, nanti kita cobain ada facial recognition, live mode dari buku petunjuknya, ini HP yang berkualitas sih, kayak HP berkelas gitu. Desainnya elegan. Terus di sini ada apa lagi? Wuuuh! Chargernya juga cimit-cimit, kecil-kecil kayak gini, ini berapa watt? Saya cuma baca kecepatannya aja ya, dia bisa nge-charge HPnya sampai penuh dalam waktu 60-an menit. Ini kalau kita lihat speknya 5V 1A, berarti dia 5W doang. Berarti HP-nya yang baterainya kecil banget, dia cuma 780 mAh. Kecil banget, itu... HP dengan baterai terkecil yang pernah saya coba kayaknya. Woh! Enteng banget, enak pegang. Ini kabelnya, kabelnya sih monster ya. Panjang banget, tebal, USB Type-C. Walaupun dia HP 4 tahun lalu, tapi dia udah pake port Type-C, mantep. Kalau colokan... Ini kok cupu banget? Ini sim-ejector tapi tipis banget. Ini kayak pin peniti yang lepas gitu, kayak bukan sim-ejector, sebenernya kayak mudah banget ini bengkoknya. Sip! Sekarang kita cobain HP-nya yang lagi-lagi bener-bener enteng ya, kita langsung pimbang aja. Ini kalau saya disuruh pegang HP, pas mata tertutup, saya bakal bilang, lu kasih gua baterai ya? Karena ini kayak baterai HP, dan sama sekali nggak ada berat-beratnya gitu. Coba kita bandingin sama iPhone 13 mini. Di sini dia beratnya 140 gram. Terus kalau Akaya mini, dia beratnya... Eh Akaya... Akaya... Akaya mah ini ya, timbangan ya. Kalau palm, dia 62 gram saja saudara-saudara. Jadi kurang dari setengah dari bobot si iPhone 13 mini ya. 13 mini, bukan 13, seenteng itu. Kalau kita banding sama unihertz mah. Ini mah udah kayak sepeda ditimpa si tank ini. Ini saking entengnya 575 gram. Wow! Bener nih, ini mirip kayak ukuran SSD Sundisk, tapi SSD-nya aja yang udah kita anggap kecil, masih lebih kecilan si palm phone ini. Terus kalau kita bandingin sama SSD Samsung, beratnya mirip. Terus yang ini masih gedean si Acme mini ini sih, yang ramping ini. Jadi kira-kira kayak gitu perbandingannya. Oh iya, kartu ATM coba. Atau dompet deh, bisa masuk nggak? Kalau kita coba masukin ke dompet, mungkin bisa kali. Wuh, panjangnya pas saudara-saudara. Nih, siapa yang ngera? Kalau di dalam dompet ini sudah ada sebuah HP yang bentuknya seperti ini. Wiss, mantap ya. Ini kalau dibandingin sama kartu ATM, dia sedikit lebih panjang, tapi dia sedikit lebih kurus. Bagus ini kartunya. Jadi kalau anda mungkin murid mahasiswa yang nggak boleh bawa HP ke kelasnya, dengan alasan apapun, bisa masukin ke dompet juga sih. Itu boleh ngong kayak gitu. Yah, kecil banget masih nggak bisa move on, tapi harus kita lanjutin unboxingnya. Ini kita coba lepasin dulu. Wih, cute banget. Palm, wow! Ini kok mirip iPhone ya? Nih, nih. Finishingnya mewah banget. Ini dari kaca, depan Gorilla Glass, belakang Gorilla Glass. Terus kalau kita bandingin ini kayak, apa, bapak dan anak gitu. Atau ibu dan menggendong anaknya. Yee, 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 yee. Terus ini bagian kameranya juga mirip-mirip aja, kalau kamera nggak mungkin dikecilin lagi. Soalnya kalau lebih kecil lagi, kualitasnya bakal hancur banget pasti. Ini apa ini? Yee, ini kok kayak bekas bukaan gitu. Yah. Nih, nih, nih. Ini bekas dibuka orang ini. Broken seal. Ya ini nggak mungkin HP sebagus ini dikasih segel ala-ala barang limba Jepang gitu. Hmm, coba ya, kita buka. Ini kok, tapi sealnya kayak murahan. Tuh. Masa ada ginian? Kayak jelek banget. Entahlah. Biasa HP second sih. Ya HP second biasanya, HP limba yang Riff, Riff Arby's pun nggak ada segel gini. Biasa segel tuh di dalam, bukan sini. Terus bagian depannya kita buka segel 3,3 inci-nya. Ini layarnya 3,3 inci. Kalau dari potongan gini, berasa kayak poni iPhone ya. Kita coba lihat. Tapi nggak sih ini, layarnya nggak ada poninya. Di sini dia pakai USB type C, finishingnya mirip banget sama iPhone. Gara-gara ini jadi hancur penampilannya. Ada antena, ini dari aluminium, ini ada tombol power. Tombolnya juga feelnya persis kayak iPhone. Ini ada SIM tray, terus di sini ada mikrofon, dan di sini polosan aja. Dia nggak ada tombol power ya. Nggak ada ruang lagi. Atau mungkin biar lebih efisien, lebih apa? Efisien sih istilahnya. Dia kalau mau ngatur volume, harus dari dalam HP-nya. Kecil. Pound. Android. Kecil kan. Enteng-nya itu lah yang bikin... Wah... Batere ya? Buat push rank DC ini kurang cocok ya, soalnya dia buat denger musik aja cuma 6 jam. Streaming WiFi, biasa HP biasa bisa 20 jam, 30 jam. Terus kalau buat teleponan, dia tahan 3 jam doang kalau saya lihat website-nya. Jadi baterai 780 mAh kurang cocok buat dipakai yang berat-berat. Walaupun bisa ya, nanti kita coba cek. Ini dia udah... langsung masuk ke home screen-nya. Waduh... Gua berasa pake smartwatch kalau pake kayak ginian. Tuh! Ini launchernya juga mirip-mirip kayak Apple Watch gitu, yang menu-menunya floating. Dan ini dia pake Android 8, jadi icon-icon-nya memang berasa jadul gitu ya. Cuma susunannya keren banget. Ini colorful, dan ini juga Google vanilla, jadi belum ada aplikasi-aplikasi sampah lain. Kalau misalnya ada, juga kurang bijak sih, karena dia memori internalnya cuma 32GB, RAM-nya 3GB. spek yang nggak jelek, tapi memang bukan yang mewah-mewah banget. Coba kita lihat setting-setting. Segede apa sama smartwatch? Nah, kira-kira kayak gini sih. Jadi tumpuk ke bawah, lebarnya, lebih lebar dikit sih, soalnya ini ada bezel-nya. Jadi kalau maksud saya tadi, kalau Apple Watch kan kayak gini nih. Wih, bisa kanan-kiri. Kalau ini juga susunannya mirip, tapi nggak bisa ke kanan-kiri. Huh! Seru, seru, seru. Layarnya bagus loh, ini walaupun resolusinya HD, tapi karena layarnya kecil, PPI-nya jadi tinggi banget. PPI-nya 445. HP yang Full HD aja, kalau 6 inci, kalah sama PPI HP ini. Cuma lihatnya memang harus kayak gini sih. Dari UI-nya juga kelihatan simple banget, saya suka. Versi-versi UI yang pakai garis-garis, nggak banyak warna-warni yang rame. Ini ada auto brightness kah harusnya? Di setting mungkin ada. Nggak, kita nggak masukin SIM nggak perlu. Background SIM, brightness. Oke. Ya ada auto nih. Wah! Oh ini volume, iya kalau lihat. Keyboard-nya, coba ya. Apakah T9 atau QWERTY? Kita coba... Oh! QWERTY dong. Coba, lu suruh gua ketik, dan gua coba ketik lumayan cepet. Halo guys, David di sini. Wah! Hampir sih. Hampir. Ya udahlah. Kok ada Xiaomi langsung? Wah ini konspirasi nih. Apakah David gadgetin sama dengan Xiaomi? Nggak juga. Lumayan terang ya? Dan ini belum full lho. Layarnya cakep. Terus kalau kita lihat sistem ya about phone. Ya Android 8 bener. Security patch-nya 2021. Mungkin belum ke connect atau memang nggak ada lagi. Bisa sih bisa ya mainnya ya. Tapi mainnya harus banyakan gini. Bikin leher sakit atau kayak gini. Ntar posisinya kayak gini. Eh... Ya... Performanya juga bisa buat main lah. Tapi nggak super super lancar. Berasa agak berat ya. Karena dia pakenya Snapdragon 435. Bukan chip yang kenceng-kenceng banget. Tapi kalau ditanya bisa main atau nggak ya bisa sih. Bisa sih. Bisa ngekill tapi lawan AI sih. Ini frame rate-nya kadang 30, kadang 20, kadang 25. Baterai tadi pas saya nginstall buat masuk Play Store gitu kan. Itu sekitar 50%. Terus pas kelar nginstall download gitu ratusan Mega, seratusan sisa 40%. Jadi baterainya cepet banget abis. HP-nya juga agak anget-anget dikit walaupun nggak panas-panas banget. Ini tadi sebelum mulai ini saya cas bentar. Sekarang baterainya di 48% kita coba mainin sampe kelar kali ya. Ini di menit ketiga. Buat suaranya sih lumayan lantang ya buat ukuran HP sekecil gini. Enggak mengecewakan tapi misalnya baru main sekitar 8 menit tangan udah pegel sih. Karena nggak biasa jari pegang sekecil gini. Terus baterainya tadi sekarang menit ke-8. Terus berarti 5 menit. Baterai sisa 39. Tadi berapa? 48. 5 menit 9%! Jadi main sejam abis lah. Ya soalnya dia suhunya lumayan panas juga. Cuma ditanya bisa main atau nggak bisa. Cuma kurang happy aja susah mainnya. Gak heran lah ya. Saya baru nyadar juga kalau di sini ada 3 titik gitu. Ini satu tombol kayak setting gitu ya. Kayak tombol yang ada di pojokan sini kayak aplikasi apapun ada 3 titik. Jadi fungsinya kalau kita tahan dia bakal masuk ke recent app. Terus kalau kita tekan 2 kali dia balik ke home. Kalau kita tekan sekali benar sekali. Dia bakal jalanin fungsi back. Jadi mirip kayak sini sih. Ini tekan sekali, ini tekan 2 kali, ini tahan. Tapi ada layar sini. Sekarang kita cobain kamera. Kalau buat nonton udah pasti kurang enak ya. Soalnya tadi buat main aja sama nggak enak, speakernya bagus. Kameranya 12MP, belakang depan 8MP. Tapi kok nggak ada icon kamera? Coba kameranya. Kalau kemarin yang Unihertz dia bagus ya. Tapi dia 5 juta. Kalau ini harusnya not bad kalau liat previewnya. Terus ini palm phone, coba kita sun this. Harusnya nggak sejelek gitu. Kalau buat selfie, kok jadi kepikiran kamera buat mata-mata gitu ya. Ini kayak kecilnya sep, sep, sep. Not bad juga kalau liat previewnya. Kalau di sini sih dia keliatan lumayan tajem. Entah itu karena efek ilusi dari layarnya yang emang tajem, 440 ppi. Atau emang fotonya bagus ya. Buat HP sejutaan, keren. Dan yang terakhir kita coba tes celup-celup. Karena ini udah IP68. Widih! Aman ya. Nah makanya minat sih sama HP kayak ginian yang unik tapi fiturnya banyak. Desainnya juga bagus. Kalau kita play-play gini juga masih sangat aman. Jadi gitu aja unboxing buat palm phone. HP ini buat siapa? Buat siapa ya? Buat orang yang nggak pengen main HP kelamaan kali? Nah karena kecil, karena baterainya juga cepet abis. Jadi kita bawa cuma buat telepon atau buat chattingan. Dan chattingan juga nggak bisa lama-lama. Kalau kita mau main game juga uninstall aja. Karena dia cuma 32GB. Sisanya sih keren ya. Dari kayak nggak pegang HP, kayak pegang mainan. Cuma 60 gram aja. Ini sekali lagi. Kalau ini HP resmi, cocok buat orang yang pengen apa ya? Nggak pengen main HP, kebanyakan main HP lagi. Ini obatnya. Tapi nggak pengen ke-disconek juga kan. Ya jadi gitu aja unboxing buat palm phone. Like kalau suka dengan video ini. Dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Kalau nyari HP buat semua kerjaan sama sekali nggak cocok. Udah pasti. Oh iya ya kan udah kebuka ya? Ya iya iya iya. Yang garansi. Yang seal-seal gini nggak boleh harusnya. Ya udah lah. Untung masih hidup. Nah masih hidup.